Saya itu lurus, ingin lurus saja, kok malah dikucilkan, ya kan? Silahkan untuk siap-siap, termasuk adik-adik semua, para polisi, ya kan? Dan ini ada di setiap tempat, ada di setiap tempat, sudah ada yang sering ada, saya ini maunya baik, tapi kok malah dikucilkan? Nggak diajak ini, nggak diajak itu, dan dibilang ini, dibilang itu, dan malah di fitnah, dan seterusnya. Maka ingat, kalau menghadapin seperti itu, lihat. Siapa saja yang mengajak kepada kebaikan dan kebenaran? Ingat, yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, tidaknya siap untuk mendapatkan tangan-tangan, dan jangan herat. Jangan herat. Lu, saya ini baik, lu kok dibilang nggak baik, misalnya? Lu, saya ini mengajak kepada kebenaran, lu kok malah mau dibeginikan, dan seterusnya? Saya itu lurus, ingin lurus saja, kok malah dikucilkan, ya kan? Silahkan, untuk siap-siap, termasuk adik-adik semua, para polisi, ya kan? Dan ini ada di setiap tempat, ada di setiap tempat, sudah ada yang sering ada, saya ini maunya baik, tapi kok malah dikucilkan? Enggak diajak ini, enggak diajak itu. Dan dibilang ini, dibilang itu. Dan malah di fitnah, dan seterusnya. Maka ingat, kalau menghadapin seperti itu, lihat, jangankan kita manusia biasa. Para nabi dan porosul semuanya di fitnah. Nabi Musa itu pernah di fitnah, nggak lurus, seksualnya. Atau di fitnah, dia itu nggak punya alat kemaluan. Di fitnah itu, pernah di fitnah itu. Dan seterusnya. Nabi Lut juga begitu. Nabi Muhammad juga di fitnah memberontak. Di fitnah, ya kalau zaman sekarang di fitnah teroris lah. Di fitnah pengacam. Demikian. Padahal ngajak kepada kebaikan. Ngajak menyembah Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah. Tapi itu yang dihadapin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu, apalagi kita. Maka endaknya ketika kita berada dalam kebenaran, berada dalam kebaikan, lo kok mendapatkan tantangan, itu adalah ujian dan cobaan. Di mana kita harus bersabar. Dan tetap teguh dalam pendirian. Ini yang penting. Yang kedua, Al-Iqtiraru bidunya sababun, sababun i'robi anil haqq wa tiba'i syaitan. Terpedaya dengan dunia. Tergiur dengan dunia. Mabuk dunia. Kira-kira betul. Itulah yang menyebabkan, orang itu berpaling dari kebenaran, dan ikut ajakan seta. Ini yang menjadi faktor utama. Maka Allah ingatkan, Ya ayuhannas, inna wa'adallahi haqq. Falataghurrannakum. Falataghurrannakumul hayatu dunia. Walayaghurrannakum billahi l'horu. Wahai segenap manusia, sesungguhnya janji Allah, itu pasti haqq. Apa yang dikatakan oleh Allah, pasti haqq. Karena itu, janganlah kalian sampai terpedaya dengan dunia. Menunjukkan, orang kalau terpedaya dari dunia, itu berpaling dari dunia. Berpaling dari kebenaran. Apa yang membuat susah, orang menerima kebenaran, karena dia mabuk dunia. Maka sudah tahu jelas ini kebenaran, ditolaknya. Takut apa? Takut kehilangan. Ini. Orang-orang musyrik dulu, sudah tahu itu batu. Tapi disembah. Nah ketika diingatkan itu batu, jangan disembah. Nggak bisa masuk ini. Karena takut, kalau nggak nyembah batu, kalau tidak ikut nyembah batu, saat itu, maka kehilangan? Kehilangan? Kehilangan dunia. Kehilangan jabatan. Kehilangan jabatan. Saat itu, orang, kalau ikut Nabi Ibrahim, jelas Nabi Ibrahim itu hak. Kalau ikut Nabi Ibrahim, maka berarti akan, akan, dipecat oleh, namur. Berarti kehilangan? Kehilangan dunia. Kalau kehilangan dunia, mereka merasa, nggak bisa hidup. Sudah mabuk dunia, mabuk dunia, mabuk jabatan, maka kebenaran adalah, ya, nomor sekian, nggak penting. Termasuk kemudian, itu yang menyebabkan, selalu mengikuti godaan, setan. Sultan kemudian ngajak, ayo, lakukan ini. Lakukan ini. Tambah nolnya. Ini lakukan ini. Lakukan ini. Lakukan ini. Ngikut itu. Apa yang didiktikan oleh setan, maka diikuti. Ikut ini. Ayo. Tembak ini, misalnya. Sembunyikan ini. Sembunyikan ini. Taruh di sini. Ikut. Didiktikan terus. Didiktikan. Apa yang didiktikan oleh setan, maka diikuti. Karena apa? Karena sudah mabuk dengan dunia. Maka hati-hati. Kita dalam hidup, jangan sampai mabuk. Mabuk dunia.